Intro Halo guys, bertemu lagi dengan aku di channel Mini Trial Hari ini kita akan membahas tips and tricks tentang monster Jadi ada beberapa hal yang bisa kita bahas dari topik ini Yang pertama adalah stats dan kemampuan monsternya Kedua, dimana kalian bisa menemukan monsternya Beserta juga dropnya Dan ketiga, strategi terbaik untuk menghadapi monsternya Jadi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan juga bunyikan tombol lonceng Agar kalian tidak ketinggalan video baru dari kita Jadi kita langsung aja, gak usah lama-lama, let's go Jadi yang pertama kita punya, Bormen HP ini adalah darahnya dan ATK ini adalah damage-nya Jadi XP-nya 80, attack-nya 5 Kemampuannya bisa memanggil bala bantuan Jadi misalnya kalian kalau pukul satu Bormen Maka Bormen yang di sekitarnya itu juga bakal ikut menyerang kalian Dan dia juga bisa mengambil senjata dan armor yang sudah terjatuh di lantai Jadi misalnya ada senjata nih jatuh di lantai Nah dia bakal bisa ambil dan dia juga bisa menggunakannya Jadi kalian bisa menemukannya di miras, di daerah gelap XP yang di drop itu 13 dan bisa drop rotten meat atau daging busuk ini ya Terus yang kedua adalah spear goblin Darahnya 60, attack-nya 15 Kemampuannya bisa berubah menjadi goblin api saat menyentuh obor Ini obor torch-nya ya Jadi misalnya spear goblin ini di malam hari ya Bisanya di malam hari Dia kalau misalnya pergi ke arah torch ini di atas begini Dia bakal bisa ada kesempatan untuk berubah menjadi goblin api Jadi saat dia berubah menjadi goblin api Maka itu adalah saat-saat goblin ini menjadi makhluk paling berbahaya saat kalian main hardcore ya Terus kalian bisa menemukannya di miras, XP yang di drop 13 Dan dia bisa drop carry kill dan shield threat Dan monster ketiga ini adalah joki Darahnya 75, attack-nya 15 Kemampuannya bisa berlari cepat Jadi kecepatannya lebih tinggi dari jenis-jenis monster-monster bertopeng ini ya Jadi kecepatannya lebih tinggi dari mereka Kalian bisa menemukannya di miras di daerah yang gelap XP drop 21 Dan dia bisa drop kentang dan jamur merah Terus kita ada spiderling Atau kalian sebut laba-laba Darahnya 70 Attack-nya 20 Kemampuannya bisa memanjat Memanjat secara terbalik ya Jadi kalau ada atap-atap siling-siling gitu Dia bisa memakai jaringnya untuk bergelantungan ya Di atap-atap gitu Terus bisa temukan di miras di daerah yang gelap XP yang di drop 13 Dan bisa drop kaki laba-laba Kita punya barbarian shaman Darahnya 100 Attack-nya 15 Jadi kemampuannya bisa Menembak Bola jaib ya Jadi Shaman ini ada banyak variannya Ini kayaknya varian Goblin Eh bukan Goblin Kocak Ini shaman api Jadi itu tongkat api Jadi dia bakal bisa Datang dalam Empat jenis varian Ini ada ordinary Fire Ini kayaknya petir sih Terus ini ada racun Terus dia bisa ditemukan di miras Khususnya di bagian Biom rainforest Atau hutan hujan Drop XP-nya 13 Dan dia bisa drop shaman bone Dan juga Crystal-kristal ini juga Yang bisa kalian buat Menjadi senjata magic Flammation Jadi ini dulu namanya Phantom Cuma sekarang udah jadi Flammation Darahnya 200 Attack-nya 30 Dan kemampuannya bisa Mencuri stamina kalian Dan juga dia bisa Kadang-kadang Pegang bomb lainnya Terus Kalian bisa temukan di miras Di daerah gelap khususnya Terus XP-nya Drop-nya 21 Nggak ada drop item Untuk saat ini belum ada Kalau dulu sih bisa drop Ya untuk Bahan portal Dan matanya juga ya Cuma sekarang udah nggak ada Sekarang ada Boom Egg Darahnya 90 Dan Attack-nya maksimal Lebih dari 100 Jadi instant death Dan kemampuannya Kalian tahu lah Meledak Dan kalian bisa temukan Khususnya di Biom Volcano Dan Dimensi Flammation Atau dimensi neraka XP-nya di drop 17 Kalian bisa dapat Charcoal Ini Lime stone Dan juga Quartal Dan juga Kalau misalnya Kalian ada TNT Kayak gini Kalian taruh Di sekitar Boom Egg Maka Boom Egg Ini akan jatuh Cinta Terhadap Terhadap TNT Ini Aneh banget Fetishnya Aneh banget Terus Kita punya Rune Monster Darahnya 15 Attack-nya Juga 15 Kemampuannya Menyerang Secara Bersama Ya Dan Kalian bisa Temukan Di Blok Blok Rune Or Seperti ini Kalau kalian Misalnya Ngancurin Kalian ada Kesempatan Buat Monster ini Muncul Ya XP-nya Tidak ada Terus Kalian bisa Dapat Item Apresial Stone Ya namanya Lupa aku namanya Cuman ini Untuk kalian Enchant Senjata kalian Jadi Monster ini Akan sangat berguna Untuk Petualangan Survival kalian Jadi misalnya Kalau kalian Ngancurin Ini Oke Belum Muncul Kagak Muncul Nih Wah Kagak Muncul Koca Oke Pokoknya Ada Kesempatan Sehingga Selalu Ada Terus Kita Ada Sulfur Archer Darahnya 150 Attack 30 Kemampuannya Bisa Menembak Panah Api Jadi Kalian Bisa Terkena Efek Api Saat Kalian Terkena Tanah Dan Dia Juga Punya Fire Resisten Jadi Kebal Terhadap Api Terus Kalian Bisa Temukan Di Dimensi Flamas XP 21 Bisa Drop Kindling Dan Juga Kual Bukan Charcoal Kual Baru Nggak bilang Charcoal Itu Lava 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 Darah 100 Atk 30 Dan Kemampuannya Bisa Memberikan Kita Api Saat Terkena Serangannya Dan Dia Juga Kebal Api Bisa Ditemukan Di Biong Volcano Dan Dimensi Flamas XP 5 Dan Dia Juga Bisa Dite Dan Dinaikin Dengan Roasted Fish Dan Disini Dia Juga Bisa Drop Cangkang Nya Cangkang Nya Atau Apanya Gitu Aku Lupa Namanya Terus Kita Ada Molten Giant Darah 250 Atk 125 Dan Kemampuannya Ya Cuman Kebal Terat Api Bisa Ditemukan Di Dimensi Flamas Dia XP 21 Bisa Drop Tar Terus Kita Ada Rocky Darah 120 Atk Maksimal 85 Kemampuannya Bisa Melempar Bomb Bisa Ditemukan Di Dimensi Horus Atau Kalian Sebut Dimensi Bulan XP 10 Bisa Drop Drop Benda Ini Terus Bisa Ditem Dengan Dengan Kue Pie Tapi Yang Tasty Tasty Pie Terus Kita Punya Frosty Darah Nya 130 Attack Nya 80 Kemampuannya Bisa Melempar S Dan Kita Akan Terkena Efek Beku Jadi Kita Akan Melambat Terus Bisa Ditemukan Dimensi Horus XP 10 Bisa Drop S Begini Terus Bisa Ditem Dengan Ini Item Ini Terus Kita Ada Bully Darah Nya 140 50 Attack Nya 50 Kemampuannya Bisa Mengumpulkan Seluruh Energi Terus Dia Bakal Melaju Kedepan Dan Menabrak Kita Pokoknya Itu Maksud Charge Attack Terus Bisa Ditemukan Di Horus XP 10 10 Garang Terus Bisa Drop Semacam Item Item Ini Kelupa Namanya Terus Bisa Ditem Dengan Ini Terus Monster Terakhir Adalah Graffiti Darah 250 Attack 100 Kemampuannya Bisa Melempar Semacam Bola Graffiti Dan Kita Bisa Terkena Efek Pusing Dan Juga Dia Punya Kemampuan Untuk Mengeluarkan Jurus Efek Root Jadi Kalau Terkena Efek Root Ini Kalian Bakal Nggak Bisa Gerak Dan Dia Bakal Ada Damage Damagenya Dan Damagenya Bukan Main Ini Mungkin Monster Paling Berbahaya Di Horus Selain Boss Terus DG Efek Ini Atau Efek Pusing Ini Kalau Misalnya Kita Lari Kedepan Karakter Kita Bakal Malah Kemundur Kan Kocak Terus Bisa Ditemukan Di Horus Drop Ini Shard Of Graffiti Dan Expand Drop 21 Oke Jadi Strategi Terbaik Untuk Melawan Monster Monsternya Itu Kita Akan Bahas Sekarang Jadi Serangan Monster Itu Dibagi Menjadi Dua Jadi Ada Yang Pertama Itu Melee Attack Atau Serangan Jarak Dekat Dan Kedua Ada Range Attack Itu Serangan Jarak Jauh Jadi Kita Akan Langsung Test Jadi Ini Bormen Bormen Ini Tipe Monster Jarak Dekat Ini Kita Taruh Dulu Jangan Turu Jadi Pokoknya Saat Kalian Melawan Jarak Dekat Kalian Jaga Jarak Aja Jaga Jarak Jangan Sampai Terkena Boom Egg Ini Kalian Tau Kalau Dekat Kalau Dekat Itu Bakal Meledak Kita Taruh Disini Aja Biar Nggak Biar Biar Nggak Ada Kecelakaan Pokoknya Jaga Jarak Sama Boom Egg Karena Kalian Kalau Dekat Dia Bakal Memicu Ledakan Jadi Seperti Itu Ini Bahaya Banget Kita Serang Nah Kelemahan Dari Monster Ini Adalah Dia Nggak Berani Melawan Di Air Jadi Kalian Bisa Melawannya Saat Saat Kalian Berada Di Air Dia Juga Nggak Akan Bisa Nyerang Kalian Jadi Itu Kelemahan Dari Flam Asian Khususnya Kalau Graffiti Ini Monster Serangan Jarak Jauh Jadi Cara Serang Itu Bakal Melempar Sesuatu Ke Kalian Dan Kalian Harus Menghindar Jadi Kita Lempar Nah Pokoknya Setiap Monster Jarak Jauh Itu Dia Bakal Ada Cooldown Setiap Serang Eh Setiap Melempar Serang Jadi Itu Cooldown Nah Saat Dia Cooldown Itu Kalian Langsung Serang Aja Tunggu Dia Melempar Lagi Serang Lagi Nah Seperti Itu Jadi Kurasa Gitu Aja Semua Monster Monster Yang Ada Di Mini War Total Ada 16 Monster Dan Mungkin Ada Kekurangan Atau Kesalahan Dalam Info Kalian Mungkin Kalian Bisa Kritik Aja Di Komen Biar Aku Dan Orang Orang Yang Belum Tahu Itu Lebih Mengerti Oke Jadi Gitu Aja Video Untuk Hari Ini Thank you Yang Dari Nonton Kita Akan Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Goodbye 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 Sub indo by broth3rmax